Meski sudah menunjukkan penurunan harga hingga berada di angka Rp40.000 hingga Rp45.000 per kilogram, namun harga bawang putih saat ini masih dinilai belum berada di angka yang normal. Guna mengatasi persoalan ini, pihak pemerintah Kabupaten Batanghari mengambil langkah untuk melakukan operasi pasar di sejumlah pasar. Dalam operasi ini, pemerintah mensubsidikan harga bawang putih menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Dan terdapat tiga pasar tradisional yang menjadi titik fokus penjualan harga subsidi. Di antaranya pasar keramat tinggi, muara bulian, pasar muara tembesi, dan pasar sungai rengas kecepatan Maroseboulu. Tercatat sebanyak satu ton bawang putih disalurkan oleh Dinas Tanaman Pangan Probeci Jambi ke pihak Dinas Kommerindak untuk dijual ke masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan harga dan memastikan ketersediaan stok masih aman. Upaya ini akan terus dilakukan hingga harga bawang putih di pasaran kembali normal. Bawang putih ini mahal, jadi kami kerjasama dengan Dinas Tanaman Pangan untuk mensubsidi dari Rp35.000. Untuk sementara, ya untuk memberikan beban.